Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak selamat pagi apa kabar anak-anak pada pagi hari ini nah masih berjumpa lagi dengan video Miss Ade tentunya di mata pelajaran Bahasa Indonesia anak-anak simak ya materi kita pada pagi hari ini misalnya ada mulai pelajaran pada pada pagi hari ini Miss Ade yang mengajak anak-anak kita menari atau dance bersama dance astronot ya Oke baik ketiga rakannya ya Hai 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 Nah beri tepuk tangan Untuk kita semua Anak-anak hebat Anak-anak masih ingat Dengan materi sebelumnya Ya betul sekali materinya adalah puisi Pada materi puisi Anak-anak dapat mengartikan makna kosa kata dalam puisi Selanjutnya anak-anak juga dapat membuat puisi sederhana Dan meneklamasikan puisi Di depan teman-teman Di depan Miss Ade pada saat zoom ya Lafal, intonasi, dan ekspresinya sudah bagus-bagus Dipertahankan ya Selanjutnya materi pada pagi hari ini adalah huruf tegak bersambung Pada semester 1 kita juga sudah mempelajarinya Berikut ini contoh penulisan huruf tegak dan huruf tegak bersambung Masih ingat ya dengan huruf tegak bersambung Masih ingat ya dengan huruf lepas Di sini ada huruf A besar A kecil sampai Z besar dan Z kecil Nah ini ada huruf tegak bersambung Nah huruf sambung juga di sini bisa dicontohkan ada huruf A besar A kecil sampai Z besar dan Z kecil Diperhatikan ya Ketika anak-anak kesulitan Anak-anak bisa melihat contoh di sini Sampai jumpa di sini Anak-anak untuk worksheet ke 9 dan 10 Materi huruf tegak bersambung Anak-anak bisa diperhatikan di sini Miss Ade akan menampilkan worksheet ke 9 Anak-anak bisa membaca kalimat perintahnya Salinlah kalimat-kalimat di atas Menggunakan huruf tegak bersambung Tulis di bukumu Lalu worksheet ke 10 Di sini ada kalimat-kalimat Juga seperti ini Kalimatnya 1 sampai 4 Nah coba kita baca kalimat perintahnya Salinlah kalimat-kalimat berikut ini Dengan huruf tegak bersambung Nah anak-anak bisa menyalin kalimat-kalimat ini Dengan menggunakan huruf tegak bersambung Tentunya masih di buku kalian ya Anak-anak tidak apa-apa Ketika anak-anak pada saat minggu ini Belum mengumpulkan tugas huruf tegak bersambung Karena ini 2 kali pertemuan ya Jadi mengumpulkannya 2 minggu ke depan Tidak apa-apa karena bukunya dipakai 2 kali pertemuan Nah baik anak-anak Yuk lakukan 3 M Yang pertama memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Baik Miss Ade undur dulu ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video Miss Ade selanjutnya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati